selamat menikmati pada video kali ini saya berhadapan dengan sebuah buncai tikus dolar salah satu milik dari KD yang beralamat di desa pada kesempatan hari ini saya akan melakukan beberapa pembentukan dan tinggal finishing pada sebuah buncai yang ada di samping saya ini dimana saya yang ada di samping saya ini sudah melakukan yang pertama pergantian board atau reporting dan juga diganikan dengan reposisi artinya penanaman pohon di dalam board sepertinya sudah di deposisi nah terus sekarang saya rencetkan untuk memotong atau sekarang ada lima kota buncai yang ada di samping saya ini makanya kemarin saya untuk pengkotong karena sabang yang terlalu panjang saya membentuk ulang daripada mahkota yang ada di samping saya ini karena sebelumnya perlu sahabat bonsai ketahui juga dalam kita membentuk sebuah bonsai alangkah bagusnya kita sedikit mengenal daripada gaya atau saya yang ada di bonsai dengan utama gaya-gaya dasar yang perlu sahabat bonsai ketahui nah seperti bonsai yang ada sampai saya ini termasuk tanah satu gaya yaitu termasuk bentuknya harus saya selantik gimana disitu peneraman pohon langsung agak mirip nah kalau kita lihat saya yang ada di samping saya ini adalah temenan percaparannya sorebar ke kanan tetapi kita menemukan samping ke miripot atau masuk masih dalam posisi gaya selantik nah di samping itu juga ada beberapa gaya bonsai dasar yang sahabat bonsai ketahui yang pertama adalah gaya atau style formal gaya formal gaya tegak terus artinya tanpa legum di dalam bacang terus yang kedua ada gaya atau style bonsai informal termasuk kalau bonsai ini juga yang ada di samping saya termasuk juga informal informal itu adalah dengan gerak pohon yang berliku artinya tegak berliku di dalam bawah itu ada gaya bonsai selantik selanjutnya itu akan luar jenis bahan dengan posisi pohon miling tegak dan tanpa adanya tegukar terus yang kedua ada selanjutnya gaya mirip dengan tegukar batang termasuk juga tegukar slanting dengan pantang habis mirip ataupun dengan pantang berlihat itu adalah gaya selanjutnya selanjutnya yang keempat ada gaya atau style semi casket semi casket adalah setengah menggantung agar mangan pohon itu dasarnya slanting tidak saja gaya mirip dengan salah satu capangnya sampai turun tersebut daripada ripor termasuk gaya slanting ini cabang yang keempat yang keempat dengan lubang terus terlibat dengan daya menggantung daya menggantung itu adalah yang tetap juga daya dasar selanjutnya ada mirip karena dengan keempat panjang cabang turun sampai melewat ripor Nah ini yang disebutkan dengan gaya bergantung Nah itulah beberapa perlu sahabat ketahui Gaya dasar daripada sebuah bonsai Karena kita membentuk sebuah bonsai Kita wajib atau harus dilakukan Tergantung kepada salah satu Gaya daripada bonsai tersebut Sampai hanya bonsai yang ada disambil saya Termasuk gaya selanjutnya Gaya selanjutnya Dasarnya adalah Terus ada Pada bonsai yang ada Misalkan saya akan menggunakan gerakan batang yang berhubung Pas kemudian ini Lagipunnya Bersambil saya akan Menghapikan Pembelajaran Pada topok koda Yang melakukan Pada Bersambil yang ada Misalkan saya Nah itu sahabat menurut saya Tanjungkan Untuk menangisang Bersambil saya Sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 untuk membentuk sebuah top Makota disamping itu juga cabang-cabang yang ada di samping kita buka untuk mengarah ke atas semua hatinya biar semua ruang sahabat-sahabat saya perhatikan awal sehingga saya tanaman pohon di lembut perhatikan yang bawah yang takar dari sekolah sampai ke cabang yang pertama pemandang belakangan terus diikuti dengan gerak pohon ke atas keluarnya cabang kedua dan cabang ketiga dan juga dengan makota nah seperti yang saya sampaikan tadi mungkin saya sudah melakukan pembentukan yang langsung menatakan dari makota ini saya yang ada di samping saya ini sepertinya aslinya coba para teman ini pengarahan cabang cabang yang ada di topak kota teman-teman bagikan dari cabang dari bawah sampai ke topak kota ini adalah ujung dan padan untuk makota yang diikuti oleh cabang-cabang yang ada di sekitar makota sudah saya arahkan menjadi terbuka yang nantinya untuk adanya perpecahan cabang yang ada di sekitar makota terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati